Intro Viral seorang nenek berusia 109 tahun ketika menikah sampai 23 kali Suami terakhir selisih 70 tahun lebih muda Halo semua, welcome back to Ganti Channel Usia memang bukanlah masa dalam hubungan yang melibatkan dua orang Toh sayang bisa kepada siapa saja Ada banyak sekali pernikahan di mana kedua belah pihak terpaut usia yang sangat jauh Mungkin kita seringkali mendengar pernikahan seorang kakek menikahi wanita muda Namun, kali ini ada sebuah kisah berbeda di mana seorang nenek menikahi pria yang jauh lebih muda darinya Bahkan, kisahnya sempat viral beberapa tahun yang lalu Hobi kawin cerai dengan pria yang jauh lebih muda, ia sudah menikah untuk 22 kalinya Walaupun sudah tidak muda lagi, nenek ini ternyata memiliki rahasia untuk tetap memuaskan suami berondongnya Melansir dari eva.vn, nenek tersebut adalah Meg Wakundor Berasal dari desa Bugitokbat, negara bagian Kelantan Timur Laut Malaysia yang lahir pada tahun 1902 Sebagai seorang wanita yang telah berusia lebih dari 1 abad atau 100 tahun Nenek Kundor bukanlah terkenal karena usianya yang panjang, tetapi karena telah menikah sebanyak 22 kali Pada tahun 2005, nenek Kundor memutuskan menikahi suaminya yang ke-22 yaitu Muhammad Nur C. Musa yang lahir pada tahun 1972 Saat itu Musa berusia lebih muda darinya dengan selisih sekitar 70 tahun Kabar ini sontak mengejutkan dunia, hingga kantor berita besar seperti CNN, AFP hingga BBC mewartakan kabar pernikahan itu Kisahnya berawal ketika Musa datang untuk menyewa rumahnya di negara bagian Terengganu Karena dekat, keduanya mulai berkencan dan hingga akhirnya saling suka satu sama lain dan menikah pada tahun 2005 Saat itu nenek Kundor berusia 103 tahun sedangkan Musa 33 tahun Peningkaan itu menjadi yang ke-22 bagi nenek Kundor Berbicara tentang pertemuannya dengan nenek Kundor, Musa mengatakan bahwa dia memiliki perasaan seperti keluarga Dia merasa kasian pada nenek Kundor karena hidup seorang diri tanpa anak untuk menjaganya Meski demikian, banyak kritikan dilayangkan kepada Musa Orang-orang sekitarnya meragukan perasaannya dan menganggapnya hanya ingin menumpang hidup pada nenek Kundor Kebetulan saat itu Musa sedang menganggur dan tidak memiliki tempat tinggal Namun, Musa bersikeras bahwa dia menikahi nenek Kundor bukan karena uang tetapi karena kasian Menurut nenek Kundor yang akrab juga dipanggil Tok Kuo pada tahun 2005 Mengaku hidup bahagia hingga C Musa bersedia dirawat untuk mengobati ketergantungan obatnya di Kuala Lumpur pada bulan Juli Musa sang suami memang terlibat dalam kejahatan heroin Saya sadar, saya seorang perempuan berumur Saya bukan perempuan muda yang dapat menarik hati siapapun Tujuan saya menikah lagi adalah mengisi kesepian saya dan tidak lebih dari itu bebernya Tok Kuo berencana akan mengunjungi Kuala Lumpur di hari kedua lebaran untuk menemui suaminya Jika ada tetangga yang bersedia mengantarkannya ke ibu kota Saya ingin mengungkapkan perasaan saya dan mengatakan kepada suami saya bahwa saya kesepian tanpa dirinya, katanya Saat itu Tok Kuo berkata jika suaminya tetap sayang, dia tidak akan berpikir untuk menikah kembali Jika tidak, dia akan menikah kembali Saat suaminya direhabilitasi, dia merayakan lebaran dengan keluarga suaminya di Bacok, Kelantan Tapi lebaran berikutnya, dia merayakan lebaran dengan para tetangga Saat itu saya mengenakan baju kurung hadiah suami saya pada Januari yang lalu, katanya Tok Kuo berkata bahwa dia sempat berpikiran ingin menikah kembali Jika suaminya sudah berubah pikiran dan menikah kembali Hal itu dikarenakan dia mencari seseorang sebagai teman hidup di usianya yang lanjut Keinginannya menikah kembali saat itu mendapat perhatian dari anggota parlemen yang mewakili wilayah itu Yaitu Jawawi Ismail Beliau pun berniat membantu Caranya, ia akan mendaftarkan Tok Kuo ke Facebook sehingga lebih mudah untuk mendapatkan suami Meskipun usianya sudah lanjut, kulit keriput, dan wajahnya tak cantik Tok Kuo memiliki rahasia untuk menjaga suaminya Ini adalah pijatan tubuh, dikatakan sebagai rahasia keluarga yang sudah lama Tapi Tok Kuo tidak mengungkapkan secara rinci tentang pijatan Yang hanya mengatakan bahwa itu berfokus pada bagian-bagian sensitif Untuk merangsang kebutuhan seksual suaminya Selain itu, nenek Tok Kuo juga mengatakan bahwa seorang istri harus pandai memasak Dan harus selalu menjaga penampilannya Kabar terakhirnya pada tahun 2018 Pernikahan nenek Kundor atau Tok Kuo dan Musa ini masih awet Dan keduanya berencana mengadopsi anak Demikian berita kali ini dikutip dari artikel Jangan lupa berikan dukungan untuk channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share video ini Ke semua medsos yang kalian miliki Dan sampai jumpa di video berikutnya